bahwa ketika jurnalis Kang menggali lebih dalam dia menemukan percakapan yang mengejutkan dan pada hari berikutnya nih Jun Yong itu menggelar fansign di Degu dan bahkan dibahas di komunitas online Degu dengan judul seperti ini Idol yang menulis perminta maaf kepada penggemarnya pada peringatan 4 tahun debutnya Hi everyone, I'm Syl Kim Welcome back to my youtube channel Guys, yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada nih teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik saja nih Entah itu dia karena lagi sakit, lagi galau atau lagi banyak banget nih masalahnya Apapun itu, tetap semangat ya guys Don't give up YG Yerobun, di video kali ini Mimin sudah menyiapkan rangkuman informasi terupdate soal dunia per K-popan Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama Di topik pertama, kita bakal bahas tentang Jong Jun Yong yang terseret dalam skandal berningsa Kalian tau gak sih? Baru-baru ini ya Ada fakta baru terungkap Usai BBC merilis dokumenter tentang berningsan Lantas pantain masuknya kayak gimana sih? Yuk mari kita kulik bareng-bareng Sebelumnya, BBC merilis dokumenter Yang mengungkapkan sisi lain dari kasus berningsan Yang menibaikan tiga dama besar Di antaranya adalah Seng Ri Kemudian Jong Jun Yong Dan Choi Jong Hun Nah, dokumenter ini menghadirkan obrolan Dan video yang belum pernah dilihat sebelumnya Memberikan wawasan baru tentang skandal Yang mengguncang industri hiburan Korea Selatan Pada tahun 2019 Berbicara mengenai Jong Jun Yong Di berningsan, dia itu terlibat dalam penyebaran video esports secara ilegal Jadi, dia itu seperti merekam Dan juga membagikan video itu Tanpa persetujuan dari para korban Dan, gak cuma itu saja Dasarkan data yang didapatkan dari ponselnya Ada pesan singkat lewat Kakosol Pada periode tahun 2015 Dan juga tahun 2016 Yang terdiri dari foto Dan juga video dari para korban Yang tak sadarkan diri Dikanakan pengaruh obat Dan Yorobun Pesan itu juga membuktikan bahwa Jong Jun Yong Choi Jong Hun Dan juga pelaku lainnya Telah melakukan SE Atau M-word Secara beramai-ramai Ih, serem banget gak sih? Sakit jiwa nih orang Jong Yong sendiri Sudah bebas dari tahanan Pada tanggal 19 Maret 2024 Dan usai dia bebas Banyak banget tuh Dari netizen Korea yang kayak mengecam Dan juga mengkritik Karena menurut netizen Hukumannya itu kayak terlalu ringan Ini gak setimpal Dengan bagaimana perbuatan yang dilakukan Berbicara mengenai fakta baru yang terungkap Nah, seperti yang sudah kalian tonton ya Di dokumenternya BBC Disebutkan bahwa untuk Jong Jun Yong Sama Choi Jong Hun Itu melakukan kejahatannya Pada Maret 2016 Dan pada hari berikutnya nih Jun Yong itu Menggelar Vansign Di Degu Yang mana Kebanyakan penggemarnya itu adalah Wanita Ia pun Lantas di Tudeng Mempelakukan wanita Seperti mainan Yang dipandang rendah Dan sebagai objek Untuk dipermalukan Kebayang gak sih guys Dimana perasaan penggemarnya Pada kala itu Mereka bertemu dengan Pelaku kriminal Yang melakukan Hal tersebut Sehari sebelum Melakukan Vansign Dan teman-teman Apakah kalian tahu Bahwa ketika Jurnalis Kang Menggali lebih dalam Mengenai kasus ini Dia menemukan percakapan Yang mengejutkan Jurnalis itu Mengengkapkan Bahwa seorang wanita Menjadi korban Setelah dirinya Tidak sadakan diri Akibat kepalanya Terbentur Salah satu pria Di grup itu Mengatakan seperti ini Aku takut banget kemarin Kudengar Tengkoraknya Rata Saat terjatuh Sebagai salah satu otak Dari tindakan ini Jun Jun Yong Malah seperti Bangga teman-teman Dia mengatakan seperti ini Itu adalah malam Paling menyenangkan Yang pernah aku alami Selama hidupku Bener-bener Saiku sih Selain itu Jurnalis Kang Juga menyebutkan nih guys Bahwa ternyata Untuk Jun Yong Sama si korban Yang kita sebut saja Sebagai A Itu sangat dekat Beliau pun membeberkan Bahwa si A Itu percaya dengan Jun Yong Bahwa Jun Yong ini Gak mungkin lah ya Melakukan Something yang bad Sama aku Apalagi Kita udah temenan nih Kita udah deket Namun pada akhirnya Dia malah dipelakukan Sangat-sangat buruk Lebih parahnya adalah A itu sangat mabuk Dan hampir gak ingat Apa yang terjadi pada malam itu Si A ini lantas menyangka Bahwa hal buruk Pasti sudah terjadi padanya Ketika dirinya itu terbangun Dalam kondisi yang Gak pake apa-apa Di dekatnya Jong Jun Yong Dan Yorobu Begitu kasus ini masuk Karena hukum Ba Jun Yong Dan juga Jong Hon Itu dinyatakan bersalah Atas tuduhan M-Word Secara beramai-ramai Namun ada namanya nih guys Pelakulannya itu Dinyatakan tidak bersalah Kenapa mereka Dinyatakan gak bersalah Hal itu dikenakan Gak ada bukti Selain bukti percakapan tadi Dan bagaimana Berapa kalian usah mendengarkan Fakta yang satu ini Nantar komen ya guys Di kolom komentar Di sisi lain GBS melilis penyata resmi Untuk membantah tuduhan ngiring Dalam film dokumentar Burning Sun Yang ditayangkan oleh BBC FYI Sebelumnya KBS itu menolak kecaman Dari publik Setelah film dokumentar tersebut Menuduh bahwa Pengacara Dari pihak mereka Telah menekan Korban skandal Burning Sun Untuk membatalkan Tuntutan terhadap Jong Jun Yong Pada saat itu Jong Yong ini Memang lagi populer banget nih Sebagai member Two days and one night KBS pun dituduh Mengutus pengacara Untuk mendukung pria itu Dengan kata lain Mereka itu Seperti dianggap Telah membela Jong Jun Yong Adapun KBS Yang merasa nama baiknya Dicore Mengambil tindakan Untuk menuntut BBC Kurang lebih Seperti nantang Pernyataan resmi Yang sudah dirilis oleh KBS Pada tanggal 21 Mei yang lalu Jurnalis Yang tampil dalam Film dokumenter BBC News Korea Berningsan Mengklaim bahwa Pengacara KBS Menghubungi Dan juga menekan Para korban Jong Jun Yong Klaim ini Tidak benar Dan tidak berdasar KBS itu kemudian Mengklarifikasi Bahwa pengacara yang memberikan nasihat kepada korban Tentang kemungkinan konsekuensi hukum Adalah pengacara korban Dan bukan Perwakilan perusahaan penyiaran So KBS pun merasa Tidak melakukan hal Yang dituduhkan oleh Jurnalis Korea Dalam film dokumenter tersebut Mereka pun Lantas mengatakan Ketika para korban Menyatakan bahwa Mereka takut setelah Seorang pengacara Memberikan nasihat Jika bukti mereka tidak cukup Maka mereka mungkin Menghadapi konsekuensi hukum Setelah BBC Menceritakan bahwa Pengacara KBS Dalam hubungi para korban Kami ingin memperjelas Bahwa para pengacara Adalah pihak yang bertanggung jawab Sebagai perwakilan korban Dan pada akhirnya Atas permasalahan ini KBS itu dengan tegas Akan meminta BBC Untuk memperbaiki kesalahan mereka Melalui siaran Pers resmi Dan seandainya Kalau BBC tidak mau Gimana dong Nah teman-teman Kalau BBC tidak mau Maka untuk pihak SBS Tidak segan Untuk membawa masalah ini Keran hukum Begitu Dan teman-teman Sekarang kita akan masuk Ke informasi yang berikutnya Kita akan membahas tentang Sudam Yang mana baru-baru ini Klarifikasi dari Sudam Itu menjadi sorotan Netizen Korea Dan juga bahkan Sempat trending Di komunitas online Deku Lantas bagaimana Informasi selengkapnya Yuk mari kita kulik Bareng-bareng Nah Yorobun Sebelumnya terungkap nih Bahwa Sudam Itu menonton pertandingan Antara tim Dusan Bears Dan Loday Giants Di Jamzil Dan Sudam juga sudah Mengunggap fotonya Dari pertandingan tersebut Dan Yorobun Dalam secara langsung Terlihat sosok Sudam Bersama dengan Seorang pria Dan pada akhirnya Sudam pun buka suara nih Teman-teman Mengenai hal tersebut Dalam stepennya Sudam mengatakan seperti ini Aku minta maaf Dikanakan mungkin Membuat kalian terkejut Pada hari pagi ya Ini perseri Keempat grup Aku pergi bersama Dengan seorang teman Yang sudah aku kenal Dari SMA Dan kami tidak punya Hubungan khusus Yang mungkin Membuat Loki Menjadi salah paham Seharusnya Aku lebih berhati-hati Dengan tindakanku Tapi aku hanya merasa Sangat penyesal Telah mengecewakan Loki Dalam waktu singkat Mulai sekarang Aku akan lebih berhati-hati Dan bekerja keras Agar aku tidak Mengecewakan Loki Dengan tindakan seperti ini Aku minta maaf Loki Oke Yorobun Jadi seperti telah bagaimana Statement dari Sudam Yang mana dia menegaskan Bahwa pria itu adalah temannya Begitu Dan kalian tahu gak Yorobun Postingan dari Sudam ini Langsung menjadi soratan loh Oleh netizen Korea Dan bahkan dibahas Di komunitas online Deku Dengan judul seperti ini Idol yang menulis Perminta maaf Kepada penggemarnya Pada peringatan Empat tahun debutnya Itu adalah judul Postingannya Dan Yorobun Usai perminta maaf Dari Sudam ini Diunggak ulang di Deku Netizen pun Beramai-ramai Mulai memberikan tanggapan Dan bahkan Postingan itu trending nih guys Di Deku Dengan komentar-komentar mereka Kurang lebih seperti ini Mau lihat gak? Oke Kita lihat ya guys Komentar-komentarnya Yang pertama ada yang komen Pria itu terlihat seperti idol Tidak Tapi pria itu sungguh baik Sungguh baik dalam artian kayak Wah Look so fine Ganteng loh Cakep loh Itu maksudnya Saya pikir dia seorang selebriti Dan terlihat bagus Dalam artian dia menyerah Bahwa temannya Sudam ini Juga selebriti teman-teman Karena kelihatan mungkin Good looking banget ya I think so Suasananya sangat dekat Dengan pertandingan Sehingga gak ada yang salah paham Tapi sepertinya Jadi polemik Karena dia tampan Hahaha Teman Yang menonton baseball bersama Itu sangat berharga Hah Saya pikir itu Yun Son Ho Hmm Ada yang mengatakan Bahwa temannya Sudam ini Mirip sama Yun Son Ho Kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah menurut kalian temannya Mirip Yun Son Ho? Ntar komen ya Lanjut Hey Menurutku itu benar-benar Yun Son Ho Oh Ada yang bilang mirip lagi ya Kenapa pria itu begitu tampan? Dia terlihat Seperti perpaduan Antara Ju Young The Voice Dan pemain sepak bola Jo Jae Hun Alright Jadi sepertinya Bagaimana komentar-komentar Dari netizen Korea Yang mana Mostly Dari komentar-komentar tadi Itu banyak yang kayak Menyuruti tentang Temannya Sudam ini Yang juga terlihat Seperti seorang selebriti Begitu And how about Your opinion Police one Antara komennya Di kolom komentar Sekali lagi ditegaskan Bahwa itu adalah Temannya Sudam Dan mereka Gak punya hubungan Apapun Jadi jangan sampai Ada yang salah paham Anyway Cukup sekian ya guys Untuk hari ini I'm Sulky Mame Dan aku juga mohon maaf nih Jika ada kesalahan Baik itu dalam ucapaan Sikap Nilakan Dan mungkin ada hal yang harus dikoreksi Nanti langsung aja koreksi Di kolom komentar Sampai jumpa ya semuanya Dan selamat beraktifitas Goodbye everyone